Istimewanya Jogja Masih di program Istimewanya Jogja Sekarang kita menikmati kue kipo ya Banyak lho orang yang bertanya-tanya Kenapa tuh makanan ini kok dinamakan kipo Bagaimana sih runtutan sejarah dan etimologisnya Nah, kalau menurut tuturan orang-orang tua Pembuat kipo di kota gede Katanya, dulu itu orang sering menanyakan Tentang jenis makanan ini Dengan bertanya dalam bahasa Jawa Iki Opo Atau artinya ini apa Nah, dari kalimat Iki Opo inilah Kemudian berkembang menjadi akronim Kipo Jadi, mestinya nama kipo itu dituliskan Kipa Bukan kipo Kudapan kecil yang berwarna hijau merupakan salah satu kue basah tradisional Yang memasaknya dengan cara dipanggang Paduan kelapa parut dengan gula merah Dan dilapisi oleh kulit yang diolah dari tepung ketan Kipo memiliki rasa yang lezat Di dalam kulit tersebut Terdapat isi yang dinamakan enten-enten Enten-enten ini terbuat dari Parutan kelapa muda Yang dicampur sama gula cowok Nah, perpaduan enten-enten dengan kulit kipo Yang terbuat dari ketan Yang diadoni dengan santan Dan sedikit garam ini Setelah dipanggang Akan menghasilkan rasa yang manis-manis gurih Kesedapan rasa kipo ini Juga diperkuat oleh proses pemanggangannya Yang dilakukan di atas loyang Atau cobek gerabah Kue kipo Satu dari sejuta yang pas dan khas di Jogja Inilah istimewanya Jogja Istimewanya Jogja Istimewanya Jogja